Nah kita pegang dulu tulur Perhatikan tulur Perkotot yang susah Untuk jina Susah untuk ngacor Pertama disini Nah trotol Trotol Hitam Kalau untuk di katurangan itu Nama itu Ada yang bilang apa itu Wisnu mangenu atau apa itu yang hitam Oke untuk katurangan Di bulu maksudnya Nah terus Kalau untuk ada yang bilang lagi Katurangan susah untuk jina Namanya Biksu welahan Itu sudah tercantum dan orang-orang dulu Sudah pada ngomong Perhatikan dulu Trotol sampai Sini-sini Tuh Tuh Ini Tuh Terotolnya tuh Tuh Hitam-hitamnya Terotolnya tuh Tuh Oke Ini kalau dirawat Susah untuk ngacor Perkotot begini Oke Ini ciri-cirinya ini Terotol hitam Lur 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 Ini ciri-cirinya Perkotot lokal Paling susah untuk jina Dan paling susah untuk gak cor Ini saya rawat Sudah ada rali Sembilan bulan Sembilan bulan ada saya rawat Tapi tidak mau gak cor Tidak mau jina Ini kan kenapa tidak saya lepas lagi dari alam Karena ini saya buat praktek Saya buktikan Makanya saya membuktikannya dengan Langsung dunia nyata Ini perkutut Yang paling susah untuk ngacor Paling susah untuk jina Tuh perhatikan Tuh Ini tidak mau bunyi Tidak mau apa Istilahnya kalau di katurangan itu mungkin biksu belahan Kalau di katurangan Mungkin biksu belahan Nah kita bawa keluar Ini mohon maaf kotorannya kotor Karena tidak pernah saya rawat Ayo kita bawa keluar Kita lihat bersama-sama Tak lelelo Lelolegum Dujah bagus Uca aneh Ciri-cirinya yang bagaimana Tulur Sembilan bulan ini Tidak mau ngacor Kita pasang dulu kameranya Kita perhatikan Kita pegang bersama-sama Kita buktikan Ciri-ciri dimananya sih Kok perkutut ini Paling susah untuk ngacor Paling susah untuk jina Makanya dulur-dulur Kalau ketemu perkutut lokal Model begini Jangan sampai dirawat Ini bagi yang pecinta Anggungan pecinta yang hobi Mendengarkan suara manggung Kalau jenis hobinya buat koleksi Cuma buat dilihat Tidak apa-apa Tidak ada paksaan Saya bisa ngomong begini Karena perkutut ini Sudah saya praktekan Dunia nyata Real nyata Sembilan bulan Bayangin saja Saya buat ngetes Tak taruh pojokan saja Tidak pernah tak keluarin Tapi tetap Sifatnya Giras tuh Tuh Giras tuh Apa itu Sekarang kita pegang Perhatikan ciri-cirinya Dimananya Ini kalau untuk dikaturanggan Biksu belahan itu loh Biksu belahan kan sudah Tercantum Kata orang-orang dulu juga Dia jarang-jarang bunyi Diam aja Kalau buat diangun apa Plak Kelak-kelak-kelak-kelak-kelak-kelak-kelak-kelak-kelak-kelak-kelak Nah Ini kalau ada yang bilang Itu apa Wisnu lah Wisnu mangenu Atau apa itulah Tuh Berhatikan Ini paling susah Untuk ngacor Paling susah Untuk jina Karena saya sudah Membuktikan Selama Sembilan Bulan Sembilan bulan Saya rawat Tidak mau mengeluarkan Suaranya Makanya Tidak saya lepas Kenapa Tidak saya terbangkin Ke alam lagi Karena saya itu Buat pembuktian Bulur Nah Bulunya ini loh Trotol-trotol Hitam ini loh Tuh Gak jelas ya Kita bawa ke tempat terang aja Tak lelol Lelol Legung Tuh Trotol hitam Ini paling susah Untuk jina Susah untuk ngacor Trotol hitam Tuh Nah Bulunya ini loh Wow 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 Hitam Bukan hijau Lelol Hitam ini loh Ekornya juga Ekor mbabun Kalau dipegang Diem aja Burungnya Tapi ini paling susah Gacor Lelol Tuh Trotol hitam Botol-protol KP Malah Oh Makanya jangan dirawat Tulur Yang bagi hobi Hobi ini Hobi suara Ini hobi suara Jangan dirawat Tuh Kira-kira Kira-kira Mitos Atau fakta Perkutut yang Berbulu Trotol hitam Bisa Ngacor Makanya itu buat Pembuktian Nanti Nanti tak lepas lagi Kalamnya Biar hidup Bebas Tetapi ini Cuma buat Pembuktian Dulur Dulur Sampai ke bawah-bawah Sampai ke bawah-bawah Pun Cukup Sampai Disini Dulu Dulur Ini tadi Intinya Perkutut Yang susah Gacor Susah Jina Ciri-cirinya Trotol hitam Ini dunia Nyata Real nyata Sudah tak praktekan Intinya begitu Pun Cukup Sampai Disini Dulu Semoga Ilmu Atau tip ini Bisa bermanfaat Buat kita semua Terutama Buat Poro Pemula Salam Santu Luki Salam Rahayu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh